Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Bu Anna kali ini kita akan belajar biologi masih di fase E tentang bioteknologi modern di bagian pendahuluan ini adalah pertemuan kedua ya dan ini adalah tujuan pembelajaran hari ini dalam bioteknologi modern itu banyak sekali ilmu-ilmu pendukung yang ada di dalamnya seperti mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia maupun engemologi nah saat ini aplikasi bioteknologi itu tidak hanya pada mikroorganisme saja namun juga pada tumbuhan maupun hewan dan terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi yaitu penggunaan agen biologi kemudian menggunakan metode tertentu lalu yang ketiga dihasilkannya suatu produk turunan serta yang keempat adalah melibatkan banyak disiplin ilmu bioteknologi modern di bidang kedokteran itu hampir sama dengan bioteknologi konvensional tetapi hasilnya jauh lebih banyak dan lebih terjamin karena bioteknologi modern itu dibantu dengan alat-alat canggih misalnya pada pembuatan antibody monoklonal, vaksin, antibiotika maupun hormon bioteknologi modern sangat erat kaitannya dengan rekayasa genetika karena manipulasi yang dilakukan bukan hanya pada kondisi lingkungan ataupun media tumbuh melainkan juga dilakukan pada susunan gen dalam kromosom maluk hidup namun tidak semua penerapan bioteknologi modern itu menggunakan teknik rekayasa genetika misalnya pada kultur jaringan dan kloning kultur jaringan dan kloning dikatakan sebagai bioteknologi modern karena alat yang digunakan dalam prosesnya menggunakan peralatan yang canggih rekayasa genetika bertujuan untuk menghasilkan organisme transgenik yaitu organisme yang susunan gen dalam kromosomnya telah dirubah sehingga mempunyai sifat yang menguntungkan sesuai dengan yang dikehendaki sehingga dapat dikatakan bahwa hasil dari rekayasa genetika itu menjadi lebih terarah dan dapat diramalkan sebelumnya jadi dapat disimpulkan beberapa kelebihan dalam bioteknologi modern yaitu yang pertama hasil dapat diperhitungkan kemudian dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik lalu perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah dan menghasilkan individu yang memiliki sifat baru yang tidak sama dengan sifat alaminya adapun kelemahan dari bioteknologi modern yang pertama pastinya biaya produksinya relatif mahal dan menjadikannya jenis tanaman yang monokultur serta menyebabkan degradasi gen jenis lokal dan memerlukan teknologi yang canggih lalu pengaruh jangka panjang yang belum diketahui sekarang saya akan menjelaskan tentang DNA rekombinan yaitu salah satu teknik yang digunakan dalam rekayasa genetika penerapan bioteknologi modern itu menggunakan alat dan cara kerja yang canggih dalam menghasilkan suatu produk yang berasal dari rekayasa genetik yaitu melalui teknik DNA rekombinan, fusi protoplasma, kultur jaringan, dan lain-lain DNA rekombinan itu sendiri yaitu teknik dalam mengubah susunan DNA suatu organisme dengan menyisipkan gen asing ke organisme tersebut sehingga diperoleh sifat baru yang tidak dimiliki sebelumnya nah teknik ini biasanya digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik tahap yang pertama dari DNA rekombinan yaitu mengisolasi DNA nah ini dilakukan untuk menseleksi DNA yang akan dihendaki langkah-langkahnya seperti pertama isolasi jaringan dulu nah kemudian dilanjutkan dengan pelisisan dinding sel dan membran sel untuk melisiskan dinding dan membran sel dengan centrifuge pada kecepatan lebih dari 1000 RPM hal ini bertujuan untuk melisiskan organel sel yang tidak mengandung DNA agar DNA yang terdapat pada inti sel itu dapat diisolasi atau dipisahkan dari komponen sel yang lain berikutnya yang ketiga pengekstrasian dalam larutan nah supernatan yang terbentuk itu akan dibuang dan kemudian dilakukan ekstraksi lalu yang keempat yaitu purifikasi pada tahap ini dilakukan dengan pembersihan hasil ekstrak dan jat-jat lainnya pada larutan diberikan RNA seh dan diinkubasi selama 10 menit pada suhu 65 derajat celcius agar mengoptimalkan kerja engine penambahan RNA seh itu berguna untuk menyingkirkan kontaminasi RNA sehingga DNA dapat diisolasi secara utuh yang kelima presipitasi bertujuan untuk mengendapkan protein histone sehingga untai DNA tidak lagi menggulung dan berikatan dengan protein histone dan DNA dapat terlihat dengan jelas pada tahap ini dilakukan dengan cara meneteskan larutan presipitasi dan kemudian deporteks hingga larutan homogen kemudian protein presipitasi yang terdiri dari asam asetat yang jika berikatan dengan protein itu akan mengakibatkan terbentuknya senyawa baru dengan kelarutan lebih rendah sehingga menyebabkan protein mengendap nah larutan kemudian itu akan disetrifus untuk memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul substansi yang lebih besar atau lebih berat itu akan berada di dasar dan yang lebih ringan itu akan berada di atas nah sekarang tugas hari ini ya tuliskan secara berurut dan beri penjelasan secara ringkas bagaimana teknik isolasi DNA yang tadi ibu jelaskan untuk pertemuan berikutnya ibu akan menjelaskan tentang teknik rekayasa genetika yang lain seperti organisme transgenik kemudian teknologi plasmid serta cloning dan masih banyak yang lainnya demikian penjelasan ibu kali ini jangan lupa like dan subscribe terima kasih selamat menikmati